Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas nilai mutlak Part yang ketiga, yaitu tentang fungsi nilai mutlak Dan kita akan membahas contoh soal kasus 2 tanda mutlak Simak terus video ini, sampai akhir Kita ke contoh soal berikutnya Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan mutlak X min mutlak X plus 2 Sudah, itu aja perintahnya Terus gimana? Ya sudah, berdasarkan pengalaman di soal-soal sebelumnya Untuk menggambar grafik fungsi seperti ini Kita harus pecah fungsi ini menjadi beberapa fungsi dengan batas-batasnya Seperti itu kan? Nah, masalahnya gini Ini yang dimutlak ada 2 buah Yang pertama mutlak X Yang kedua mutlak X plus 2 Terus gimana? Ya sudah, kita pecah masing-masing Mutlak X itu sama dengan apa jika apa gitu ya Terus mutlak X plus 2 sama dengan apa jika apa Jadi dua-duanya, kedua mutlak ini kita kerjakan Kita mulai dari yang pertama mutlak X Jadi kalau mutlak X itu sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 Dan yang kedua mutlak X itu sama dengan min X jika X lebih kecil dari 0 Sudah, sekarang yang kedua Mutlak X plus 2 berarti ini kan mutlak FX berarti sama dengan FX sama dengan X plus 2 Jika FX-nya atau X plus 2-nya ini lebih besar sama dengan 0 Atau ini artinya kalau kita pindah ruas berarti X lebih besar sama dengan min 2 Dan yang kedua mutlak X plus 2 sama dengan min dalam kurung X plus 2 atau langsung aja ya Min X min 2 Jika X plus 2 lebih kecil dari 0 Gitu kan? Atau kalau kita pindah ruas X-nya ini lebih kecil dari min 2 Oke, paham sampai sini? Lalu kita kasih kode plus minus plus minus itu ya Masih ingat ya Tapi di sini karena ada dua saya bedakan warna Biar kalian nggak bingung Misalkan fungsi yang pertama yang Y sama dengan mutlak X itu Ini plus, ini min Saya kasih warna merah Dan fungsi yang kedua ini saya kasih hijau Fungsi mutlak yang kedua Yang ini plus, yang ini min Jadi nanti kalau saya ngomong merahnya plus Merah itu maksudnya yang fungsi mutlak pertama Yaitu mutlak X Terus hijaunya min itu maksudnya Mutlak fungsi yang kedua Yaitu mutlak X plus 2 Oke Nah, kalau kalian lihat di sini Berarti batasnya ada dua Ya, kalau tadi mutlaknya cuma satu Batasnya atau tempat di mana grafik itu patah Itu ada satu kan Di sini ada dua Yaitu di X sama dengan 0 Dan di X sama dengan min 2 Berarti patahnya dua kali Kalau patahnya dua kali Logikanya nanti fungsinya ada tiga Kalau di soal sebelumnya Patahnya sekali fungsinya cuma dua Kalau ini patahnya dua kali Berarti fungsinya ada tiga Oke Ada tiga itu apa aja? Di sini kan batasnya min 2 sama 0 Berarti fungsi yang pertama itu nanti kurang dari min 2 Fungsi yang kedua itu antara min 2 sampai 0 Dan fungsi yang ketiga itu lebih dari 0 Nah, mungkin kalian bingung kan membayangkannya Seperti apa? Untuk lebih memudahkan kita gambar di garis bilangan Oke Jadi kita gambar garis bilangan seperti kalian belajar di pertidaksamaan Oke, ini garis bilangannya Lalu kita letakkan di situ batas-batasnya Adalah min 2 sama 0 ya Tempat di mana grafik fungsi ini patah gitu ya Min 2 sama 0 Nah, lalu seperti ini masalahnya Kalau di pertidaksamaan kan kita lihat Tanda pertidaksamaannya itu ada sama dengannya atau enggak Untuk mengetahui bolong atau bulat penuh Di sini min 2 ada yang lebih besar sama dengan Ada yang lebih kecil Ya, terus gimana? Ya, kita gambar dua-duanya Bolong dan bulat penuh Tapi letaknya berhatikan Di sini ini kan lebih kecil sama lebih besar sama dengan Lebih kecil itu kan yang di sebelah kiri Lebih besar itu yang sebelah kanan Ya kan? Yang lebih besar ada sama dengannya Berarti yang di sebelah kanan itu bulat penuh Jadi kita gambarkan dua bulatan Di mana yang kiri ini bolong Dan yang kanan bulat penuh Ya, sekali lagi Karena di sini yang lebih kecil Atau yang sebelah kiri kan Min 2 ke kiri itu kan X lebih kecil min 2 ya Yang sebelah kiri itu lebih kecil Tidak ada sama dengannya Berarti bolong Yang sebelah kanan atau yang lebih besar Itu ada sama dengannya Berarti gambarnya seperti ini Oke, paham ya? Di X sama dengan 0 juga sama Kalian lihat di sini Di sini lebih kecil sama lebih besar sama dengan Berarti yang sebelah kiri yang lebih kecil Itu bolong Dan yang sebelah kanan yang lebih besar sama dengan Itu bulat penuh Berarti seperti ini Oke, artinya di sini kita ada tiga daerah Misalkan ini daerah pertama Daerah kedua Daerah ketiga Setiap daerah ini nanti akan punya fungsi masing-masing Nah, terus begini Inilah gunanya tanda plus minus Kita mulai beri tanda plus minus untuk fungsi pertama Yaitu fungsi yang warna merah Yang mutlak X Mutlak X di situ Akan bernilai positif Kalau misalkan X itu lebih besar sama dengan 0 Berarti di daerah keberapa itu? Berarti daerah ketiga Kita tulis plus Plusnya warna merah Maksudnya ini kita kan sedang membahas fungsi yang warna merah Fungsi yang pertama Oke, lalu lebih kecil dari 0 itu negatif Berarti daerah pertama maupun daerah kedua Fungsi yang warna merah ini bernilai negatif Berarti seperti ini Oke, selanjutnya kita ke fungsi kedua Yang tandanya warna hijau Fungsi mutlak X plus 2 Nah, mutlak X plus 2 ini positif Kalau X-nya lebih besar sama dengan min 2 Lebih besar sama dengan min 2 berarti Di daerah kedua dan daerah ketiga Ya kan, min 2 di sini Yang lebih besar berarti kan ini sama ini Berarti di sini daerah kedua kita kasih tanda plus Daerah ketiga kita juga kasih tanda plus Oke, di daerah yang pertama gimana? X lebih kecil min 2 itu minus juga Ya kan? Nah, jadi seperti ini Jadi tandanya Di daerah pertama ini min 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 itu maksudnya apa? Fungsi pertama itu min Yang bawah ini Mutlak X sama dengan min X Fungsi yang kedua juga min Mutlak X plus 2 sama dengan min X min 2 Oke, di daerah yang kedua Itu min plus Min plus itu berarti fungsi yang pertama min Jadi mutlak X sama dengan min X Fungsi yang kedua plus Berarti mutlak X plus 2 sama dengan X plus 2 Dan di daerah yang ketiga plus plus Dua-duanya plus Berarti baik fungsi pertama maupun fungsi kedua Itu ambil yang atas, ambil yang plus Jadi mutlak X sama dengan X Mutlak X plus 2 sama dengan X plus 2 Oke Jadi gini Kalau misalkan kalian mengerjakan di soal nanti ya Sebenarnya tidak perlu membedakan warna merah hijau Yang penting kalian konsisten Di fungsi yang pertama itu tandanya kalian taruh di yang pertama Jadi ini, di sini, sama di sini Fungsi yang kedua kalian tulis di sebelah kanannya Jangan sampai ketukar Di sini saya bedakan biar lebih jelas Ya, kalau kalian mau mengerjakan dengan ballpoint atau speed roll Dengan warna yang berbeda Seperti saya ini lebih bagus biar gak ketukar Ya, kalau beda warna kan kontras Sehingga jelas ini tanda ini milik fungsi yang mana Yang kiri atau yang kanan Oke, paham sampai sini ya Nah, selanjutnya kita akan cari nilai dari fungsi Y sama dengan mutlak X Min mutlak X plus 2 ini Di setiap daerah Di daerah pertama Daerah kedua Dan daerah ketiga Oke, kita mulai di daerah yang pertama Daerah yang pertama itu kan min-min Kalau min-min itu tadi Mutlak X sama dengan min X Mutlak X plus 2 sama dengan min X min 2 Jadi, mutlak X di sini disubstitusi dengan min X Mutlak X plus 2 di sini Disubstitusi dengan min X min 2 Berarti di daerah yang pertama Y sama dengan min X Min mutlak X plus 2 menjadi min X min 2 Jangan lupa dikasih kurung Kita hitung langsung ya Berarti ini Y sama dengan min X Min min X plus X plus 2 Coret-coret ya Jadi Y sama dengan 2 Oke, sekarang kita ke daerah yang kedua Daerah yang kedua itu min plus Yang merah min Yang hijau plus Berarti Y sama dengan Yang merah min Berarti mutlak X sama dengan min X Berarti mutlak X diganti dengan min X Min mutlak X plus 2 itu plus ya Berarti mutlak X plus 2 sama dengan X plus 2 Hati-hati Jangan lupa dikasih kurung Berarti Y sama dengan min X min X min 2 Berarti Y sama dengan min 2 X min 2 Oke, kita ke daerah yang ketiga Daerah yang ketiga itu plus plus Dua-duanya plus Berarti dua-duanya ikut fungsi yang atas Berarti Y sama dengan mutlak X itu X Min mutlak X plus 2 itu X plus 2 Jangan lupa dikasih kurung Berarti Y sama dengan X min X min kena plus min 2 Coret-coret berarti Y sama dengan min 2 Oke, jadi bisa kita nyatakan ya Fungsi Y sama dengan mutlak X min mutlak X plus 2 Menjadi beberapa fungsi Berarti ini ada tiga ya Y sama dengan ada tiga Daerah 1, daerah 2, daerah 3 Yang pertama, daerah 1 itu Y sama dengan 2 Siaratnya jika Nah, di sini Kalau kalian lihat Daerah pertama ini apa siaratnya? Ikut yang bolong atau ikut yang bulat penuh? Ingat tadi Kalau yang kekiri itu ikut yang bolong Atau di sini saya kasih batas Biar lebih jelas ya Nah, batasnya seperti ini Artinya pada batas X sama dengan min 2 Itu daerah pertamanya itu ikut yang bolong Yang bulat penuh itu ikut daerah yang kedua Sedangkan di X sama dengan 0 Yang bolong itu ikut daerah kedua Dan yang bulat penuh ikut daerah ketiga Gitu ya Jadi di sini Y sama dengan 2 Daerah yang pertama Jika X lebih kecil Gak ada sama dengannya Lebih kecil dari min 2 Oke Yang kedua di situ Y sama dengan min 2 X min 2 Jika Di situ min 2 nya ikut yang bulat penuh ya Ini kan antara min 2 sampai 0 Berarti min 2 Lebih kecil ada sama dengannya X lebih kecil Gak ada sama dengannya Karena daerah yang kedua ikut yang bolong Berarti lebih kecil dari 0 Gini aja Dan di daerah yang ketiga Berarti Y sama dengan min 2 Jika X itu bulat penuh ya Berarti lebih besar Sama dengan 0 Oke Kalau sudah tahu batas-batasnya seperti ini Kita bisa gambar grafiknya Nah, di sini Kalau kalian lihat Batasnya itu kan Ada 2 nih Min 2 sama 0 Ya sudah Berarti min 2 sama 0 Harus termuat Di tabel ini Jadi min 2 Sekalian aja min 1 juga ya Min 2, min 1, 0 harus ada Jadi misalkan ini min 2 X nya min 2 Min 1 sama 0 Lalu kita tambahkan di sebelah kiri sama kanannya Beberapa angka Misalkan yang ke kiri ini ada min 3 Dan yang ke kanan kita tambahkan 2 angka Yaitu 1 dan 2 Kita hitung Y masing-masing X sama dengan min 3 berarti ikut fungsi yang atas Berarti Y nya sama dengan 2 Oke Lalu X sama dengan min 2 Itu sudah ikut fungsi yang tengah Daerah yang kedua Ya karena ini kan X lebih kecil min 2 Min 2 sedangkan ikut Min 2 ikut yang sini Oke Jadi min 2 masuk ke fungsi ini Min 2 kali min 2 berarti ya 4 4 min 2 2 Jadi Y nya 2 Oke Lalu X sama dengan min 1 Berarti masih ikut fungsi yang tengah Min 2 kali min 1 Itu 2 Dikurangi 2 Itu 0 Lalu X sama dengan 0 Sudah ikut fungsi yang bawah Ya ini kan X lebih besar sama dengan 0 Kalau ini 0 gak ikut Ya 0 ikut yang daerah ketiga Jadi disini Y nya langsung sama dengan min 2 X sama dengan 1 Ikut fungsi yang bawah Min 2 juga Fungsi konstan ya X sama dengan 2 Juga min 2 Ikut fungsi yang bawah Kalau sudah kita gambar di bidang koordinat Disitu X nya memulai min 3 sampai 2 Jadi ini 0 Ini min 1 Ini min 2 Ini min 3 Ini 1 Ini 2 Sudah ya Yang Y disitu min 2 sampai 2 Berarti yang ke atas ini 1 Sama 2 Yang ke bawah ini min 1 Sama min 2 Kita gambar Min 3,2 Berarti disini Min 2,2 Berarti disini Horizontal ya Lalu min 1,0 Berarti disini 0,min 2 Di bawah sini 1,min 2 Disini 2,min 2 Disini Lalu titik-titik ini Kita hubungkan Nah seperti ini ya Kalau kalian lihat disini Patahnya 2 kali Garisnya Patah yang pertama Di X sama dengan min 2 Dan patah yang kedua Di X sama dengan 0 Oke Ini daerah yang pertama Ini daerah yang kedua Ini daerah yang ketiga Jadi kalau kita tulis fungsinya Masing-masing Yang pertama Yang ini Garis lurus ini X lebih kecil dari min 2 Ini fungsinya Y sama dengan 2 Oke Yang kedua Yang ini Itu fungsi Y sama dengan Min 2 X Min 2 Yaitu pada saat Min 2 lebih kecil sama dengan X Lebih kecil dari 0 Dan pada daerah yang ketiga Yang X lebih besar sama dengan 0 Itu yang ini Fungsi konstan lagi Y sama dengan Min 2 Oke Paham ya Lalu disini Jangan lupa Karena fungsi ini Tidak terbatas Mulai min 3 sampai 2 Kita teruskan Yang ini Bisa kita teruskan ke kiri ya Berarti kita kasih panah Seperti ini Yang ini juga Kita teruskan ke kanan Panah yang menunjukkan Fungsi ini Tidak terbatas Karena sebenarnya Perintah dari soal ini Menggambar grafik fungsi Tanpa ada batasan nilai X Kalau yang min 3 sampai 2 ini Yang di tabel ini Itu kan kita yang Tentukan sendiri tadi Ya kan Kalau misalkan kenyataannya Kalau nggak ada batas Ya berarti fungsi ini Tidak terbatas Makanya disini Harus dikasih tanda panah Untuk menunjukkan fungsi ini Masih terus Ke kiri dan terus ke kanan Sampai ke tempat yang Tak terhingga Oke Paham ya Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail Yang ada di sebelah kanan Atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya